Halo guys, baik lagi bersama gue DRG Gaming ID pada video kali ini gue mau ngetaming Bronto Brontosaurus ya dia termasuk Denosaurus darat yang paling besar nomor 2 di ARK soalnya selain dia masih ada Titan yang lebih besar dari dia ini terbesar kedua ya kalau nggak salah nggak tahu ketiga di sini gue mau cari dulu tempat yang agak tinggian buat nembakin senjata soalnya harus cari tempat yang aman ya di sini gue udah siapin sederhana shooting balemnya sama mejo beri mejo beri buat makanannya guys gue gak pakai kibel atau apapun ya di sini gue timing seadanya aja tak disini gue sengaja pakai tepe jarak supaya bisa nempel di tebing batu ataupun pohon nih tar gue cobain dulu aduh nggak nyampe nih nggak bisa nggak bisa harus cari tempat yang tinggi guys supaya aman coba disini nah disini anaknya bisa pindah duduk ke belakang nih seperti ini gue arahin ke kepala oke kena aduh malah kepijet turun lagi nah mana nih aduh ada ini ada pohon menghalangi coba pindah lagi ke paling belakang nah disini bisa nih Aduh ini apalagi serangga-serangga pada mengganggu harus gue bantai dulu nih capung nganggu doang nih ya 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 udah pindah kesana guys Aduh masih ada juga ini capung ya kehalang lagi dong sama pohon nggak bakalan bisa nembak nih kalau kehalang gini tuh nggak bisa nggak bisa harus cari tempat lain lagi Aduh ini harus cari tempat dimana nih harus nempel di dinding nih enaknya kalau teming Bronto nih pakai ini guys pakai tafezara ya biar kalian bisa nempel-nempel di dinding eh apa di tebing di batu ataupun di pohon nih bisa nembak juga di atas dinonya oke dia udah kena langsung kita cari tempat aman dulu dia mau nempelin di ditebing ini nih biar dia nyamperin dulu sini nggak bisa coba di sini nih nggak bisa juga coba menghadapnya ke kiri nah kalau di kiri baru bisa nih langsung aja nih nih posisi kalau nempel posisi tafezara pas nempel di tebing atau pohon kayak gini nih guys bisa nempel langsung aja kita bius pakai senjata pelurunya ini ya track wheel laser oh iya kalau kepalanya aman ya nggak bakalan bisa ngasih damage ke gue soalnya dia ngasih damage tuh pakai ekornya guys dan susah nih kalau udah dia ngamuk susah buat ngedeketinnya guys soalnya ekornya tuh gibas-gibas terus kita tembakin terus sampai pingsan oh ini dia udah marah-marah ini sebenarnya cuma nggak bisa nge-hit ke gue soalnya gue nya ada di atas kuat juga ya kalau dino besar emang lama pingsannya guys beda kalau dino kecil satu peluru juga udah ada yang bisa langsung pingsan kalau ini soalnya besar banget oke satu kali lagi kayaknya nih udah pingsan ya langsung aja gue samperin mau kasih balem sama dirinya tuh udah pingsan di sini banyak mayat-mayat raptor kayaknya udah dibantai nih sama stego nih ntar ini takutnya mengganggu nih capung-capung ini nih bahaya langsung aja gue masukin balem satu sama ini aja beri ih cuma satu persen nambahnya guys nih raptor kasih dulu dagingnya kasihan lapar dia kita lihat berapa persen sih nambahnya nih lah gak satu persen satu persen oh lupa ini belum di ini guys balemnya belum dipakai sekarang baru nih kita lihat berapa persen setelah menggunakan balem nambahnya ya oh 8% lumayan lah lumayan cepet kita tunggu aja sampai proses timing selesai oke oke ini dia udah 97% dari siang sampai malem nih nungguinnya bentar lagi dia bangun dan udah ke timing lama lumayan lama ya proses timingnya udah oh dia udah mulai bangun dan ini besar banget mau gue bawa aja ke base soalnya disini malem gak kelihatan apa-apa di IRK kalau malem gelapnya minta ampun guys itu barusan gue selesai ya kue segi timing si Bronto dapat hadiah oke ini dia gue udah ada di base dan ternyata ukuran si Bronto ini besar banget ya lebih besar dari rumah gue loh guys nih lihat nih besar banget mau langsung coba bawa dia keluar mau cek skill-skill apa aja yang dia punya kalau dino-dino yang besar gini staminanya boros ya tuh bawa jalan sedikit itu staminanya udah langsung terkuras habis ini gue mau coba ke pohon oh dia nggak bisa ya di slide ke atas di slide kebawah juga nggak punya skill guys cuman bisa ini doang eh kibasin ekor wah lumayan ya buat farming tet gue coba lagi ya di inventory barusan ada sekitar 90-an atau 70 tet tuh ada 98 nah sekarang gue coba lagi nih dibahasin lagi ekornya set gue cek lagi langsung nambah berapa nih wih 274 loh semuanya cepat juga ya kalau dipakai parminted kayaknya enak nih parminted pakai si bronto ini daripada megaloceros gue naikin dulu level oh cuman disini stamina nya urus banget dan juga disini susah juga turunnya tuh langsung nge damage lah mungkin cukup sekian dulu video gue kali ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa di like comment and subscribe ya guys bye bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!